Hai kegiatan paperquillie menggunakan kertas kokoro alat dan bahan yang digunakan diantaranya adalah yang pertama ada bingkai yang kedua ada kertas kokoro yang ketiga ada lem tembak yang keempat ada cutter dan yang terakhir ada tempelan mata langsung saja kita masuk pada proses pembuatannya langkah yang pertama kita siapkan seluruh alat tambahan yang akan digunakan kemudian kita ambil kertas kokoro dengan warna yang akan kita gunakan sebagai kupu-kupu nah yang pertama ada kertas kokoro berwarna kuning pekat kemudian warna orange selanjutnya warna merah kemudian warna hitam dan yang terakhir ada warna putih masing-masing warna kita ambil satu lembar ya teman-teman Nah setelah semua warna sudah siap kita mulai memotongi atau menyiapkan kertas kokoro sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan Nah untuk yang warna kuning pekat ini kita potong menjadi dua bagian dua bagiannya sama panjang kita ukur terlebih dahulu kemudian baru kita potong menggunakan cutter nah seperti ini kemudian kita sisihkan kemudian kita akan lanjutkan untuk mengukur kertas kokoro yang lainnya nah untuk selanjutnya yang kita ukur adalah kertas kokoro berwarna orange nah ini kita ukur kita lipat terlebih dahulu menjadi dua bagian kemudian kita lipat lagi nah jadi kertas kokoro warna orange ini yang kita butuhkan adalah seperempat bagian dari sel sembar kertas kokoro nah setelah bagiannya sudah terukur dengan benar kita potong menggunakan cutter seperti ini setelah itu kita sisihkan dua potongan kertas ini bersamaan dengan kertas yang lainnya untuk sisanya kita kembalikan pada tempatnya selanjutnya kita butuh kertas kokoro warna hitam nah warna hitam ini kita potong menjadi dua bagian kemudian setelah bagiannya sama kita potong menggunakan cutter yang satu bagian akan kita gunakan nah kemudian yang lainnya kita simpan ke tempat yang sama untuk selanjutnya ini adalah kertas kokoro berwarna merah nah untuk yang warna merah ini kita akan memotongnya menjadi dua bagian sama seperti yang warna hitam tadi setelah terpotong kedua bagian dari kertas kokoro warna merah ini kita sisihkan bersamaan dengan yang lainnya karena keduanya ini akan kita gunakan nah selanjutnya ini adalah kertas kokoro yang terakhir yakni kertas kokoro warna putih kertas ini kita juga potong menjadi dua bagian bedanya kertas kokoro ini yang kita gunakan hanya satu bagian saja yang lainnya kita simpan kembali ke tempat oke langsung saja teman-teman kita mulai membuat kubu-kubu dari kertas kokoro nah jadi untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengambil kokoro berwarna kuning pekat dan juga warna oranye nah kedua kertas ini kita gabungkan menggunakan yang tembak seperti ini jika kertas warna kuning pekat dan warna oranye ini telah tersambung nah untuk kip proses selanjutnya kita akan menggunakan kertas sambungan ini menjadi bentuk lingkaran seperti ini contohnya jika sudah terbentuk menjadi lingkaran kita lem ujung dari kertas ini agar tidak mudah terlepas gulungan kertas kokoro ini akan dijadikan sebagai sayap dari kubu-kubu nah karena ini masih satu sisi yang lainnya ya menggunakan langkah yang sama dua sayap bagian atas dari kubu-kubu telah selesai kita buat selanjutnya kita buat sayap bagian bawah dari kubu-kubu menggunakan kokoro berwarna merah langkahnya sama seperti sebelumnya hanya saja ini menggunakan satu warna yaitu warna merah kita gulung-gulung seperti ini kemudian di ujungnya kita lem agar tidak terlepas nah kemudian kita lakukan langkah yang sama pada sisi bagian bawahnya yang sebelah kiri bagian sayap dari kubu-kubu sudah selesai dari sebelah kiri maupun kanan atas ataupun bawah sudah selesai kita buat kemudian selanjutnya kita akan membuat badan kubu-kubu menggunakan kokoro berwarna hitam nah ini kita ukur sepanjang sayapnya kubu-kubu yang telah kita buat ini untuk meminimalisinya adanya kepanjangan dari badan si kubu-kubu ini nah setelah kita rasa cukup pas kemudian kita teku dan kita lipat sesuai ukuran yang sudah kita tentukan di awal tadi nah jika sudah kita lem bagian ujungnya agar tidak lepas jika sudah kita tempatkan badan kubu-kubu ini sesuai pada posisinya nah ini kerangka kubu-kubu sudah berjadi ya teman-teman untuk langkah berikutnya jadi kita membuat kepala dari si kubu-kubu menggunakan kokoro berwarna putih sama dengan langkah membuat sayap kita gulung kokoro warna putih menjadi bentuk lingkaran seperti ini kemudian kita lem bagian ujungnya agar tidak terlepas jika sudah kita posisikan kertas berwarna putih ini sesuai pada tempatnya yakni di atas sebagai kepala dari si kubu-kubu nah sambil kita rapikan kita tempatkan pada bagian yang pas kemudian jika sudah kita mulai memasang mata dari si kubu-kubu ini kita tempatkan matanya tepat di bagian kepala ya teman-teman yaitu di kertas kokoro yang berwarna putih setelah selesai selanjutnya kita lem semua komponennya menjadi satu ke dalam mulai dari sayapnya badannya sampai kepalanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika sudah seperti ini kita bisa beri tambahan untuk mempercantik si kubu-kubu kita buat antenanya ya teman-teman menggunakan kokoro berwarna biru nah kita potong kecil aja seperti ini Kemudian kita lem Di bagian atas kepala dari si kupu-kupu Kreasi kupu-kupu dari kertas kokoru telah siap Teman-teman di rumah, selamat mencoba ya Selamat menikmati